Anastasia meringkuk di dinding belakang bersama Maria Dia terluka dan menjerit, kemudian disayat hingga meninggal Well, hello everyone, it's Rita Nurmaliza and welcome back to Cerita Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang Anastasia Romanov Sebenernya udah beberapa kali aku pernah bahas nih tentang Kekaisaran Rusia Ya, buat temen-temen yang belum nonton video cerita tentang Kekaisaran Rusia Boleh klik link yang ada di description box Tapi di video tersebut aku tidak bahas secara detail ya tentang Anastasia Romanov Dan karena banyak banget yang request aku untuk bahas tentang Anastasia Jadi di video kali ini kita akan khusus membahas tentang Anastasia Romanov Yap, ini penampilannya beda kali ini karena di video sebelumnya itu aku pake tiara-tiara kecil gini Dan ternyata ada banyak yang suka, jadi yaudahlah aku kayak jadiin ciri khas aja kali ya Dan-dan-dan kayak gini Grand Duchess Anastasia Nikolaevnya lahir pada 18 Juni 1901 Dia adalah putri bungsu Sar Nikolas II dari Rusia dan istrinya Sarina Alexandra Bersama dengan orang tuanya dan juga adik-adiknya Anastasia ditangkap dan dieksekusi selama revolusi Bolshevik Dia ini terkenal karena misteri yang menyelimuti kematiannya selama beberapa dekade Karena banyak sekali wanita yang mengaku-ngaku sebagai Anastasia Anastasia lahir pada tanggal 18 Juni 1901 Dan dia adalah putri keempat dan putri bungsunya Sar Nikolas II dari Rusia Bersama dengan kakak perempuannya yaitu Grand Duchess Olga, Maria dan Tatiana Serta adik laki-lakinya Saravik Alexei Nikolaevik Anastasia dibesarkan dalam kondisi yang cukup hemat Terlepas dari status keluarganya, anak-anak tidur diranjang bayi sederhana dan mereka melakukan banyak tugas dengan sendiri Menurut Ana Fyurubova, teman dekat keluarga Romanov dan Nyonya Sarina Anastasia adalah anak yang tajam dan juga pintar Yang suka membuat lelucon praktis pada saudara-saudaranya Anak-anak Romanov dididik oleh tutor seperti yang biasa terjadi pada keluarga kerajaan Anastasia ini deket banget sama saudara perempuannya yang bernama Maria Dan mereka udah berbagi kamar sejak mereka kecil Saking deketnya Anastasia dan Maria, mereka sampai dijuluki pasangan kecil Sedangkan kakak perempuannya yaitu Olga dan Tatiana disebut dengan pasangan besar Anak-anak Romanov tidak selalu sehat Anastasia menderita otot yang lemah di punggung dan seringkali menyakitkan Maria sendiri menderita Amandel dan saat Amandelnya diangkat Dia mengalami pendarahan yang hampir membuatnya meninggal Sedangkan Alexei muda adalah seorang penderita hemofilia dan lemah untuk sebagian besar hidupnya yang singkat Grigori Rasputin adalah seorang mistik Rusia yang mengaku memiliki kekuatan penyembuhan Dan Sarina Alexandra sering memanggilnya untuk berdoa bagi Alexei selama masa-masa yang melemahkannya Meskipun dia tidak memegang peran formal dalam gereja ortodoks Rusia Rasputin memiliki pengaruh yang besar dengan Sarina Yang memuji kemampuan penyembuhan imannya yang ajaib dengan menyelamatkan nyawa putranya pada beberapa kesempatan Atas dorongan ibu mereka anak-anak Romanov memandang Rasputin sebagai teman dekat dan juga orang kepercayaan Mereka sering menulis surat kepadanya dan Rasputin pun menanggapi dengan baik Namun sekitar tahun 1912 salah satu pengasuh keluarga menjadi prihatin ketika dia menemukan Rasputin mengunjungi gadis-gadis itu di kamar bayi mereka Sementara mereka hanya mengenakan baju tidur Pengasuh akhirnya dipecat dan pergi ke anggota keluarga lain untuk menceritakan kisahnya Meskipun menurut banyak catatan tidak ada yang tidak pantas dalam hubungan Rasputin dengan anak-anak dan mereka memandangnya dengan sayang Masih ada skandal kecil atas situasi tersebut Seiring berjalannya waktu, gosip pun mulai tidak terkendali Dan ada rumor yang mengatakan bahwa Rasputin ini berselingkuh dengan Sarina dan juga putrinya yang masih kecil Nah untuk melawan gosip itu, Nikolas pun mengirimkan Rasputin ke luar negeri untuk beberapa waktu Dan Rasputin pun pergi berziarah ke Palestina Pada bulan Desember 1916, dia dibunuh oleh sekelompok bangsawan yang kesal karena pengaruhnya atas Sarina Dan Alexandra dikabarkan sangat terpukul oleh kepergiannya Selama perang dunia ke-1, Sarina dan juga dua putrinya yang lebih tua menjadi sukarelawan sebagai perawat palang merah Anastasia dan juga Maria masih terlalu mudah ya untuk bergabung dengan barisan Jadi mereka mengunjungi tentara yang terluka di rumah sakit St. Petersburg yang baru Pada bulan Februari 1917, revolusi Rusia pun terjadi Dengan massa yang memprotes penjatahan makanan yang telah diberlakukan sejak awal perang Selama 8 hari bentrokan dan kerusuhan, anggota tentara Rusia meninggalkan dan bergabung dengan kekuatan revolusioner Ada kematian ya yang tak terhitung jumlahnya di kedua sisi Ada seruan untuk mengakhiri kekuasaan kekaisaran dan keluarga kerajaan ditempatkan di bawah tahanan rumah Pada 2 Maret, Nicholas turun tahta atas nama dirinya dan Alexei Menominasikan saudaranya yaitu Grand Duke Michael sebagai penggantinya Michael pun dengan cepat menyadari bahwa dia tidak akan mendapat dukungan dalam pemerintahan dan menolak tawaran tersebut Sehingga meninggalkan Rusia tanpa monarki untuk pertama kalinya dan pemerintahan sementara didirikan Ketika kaum revolusioner mendekati istana kerajaan, pemerintah sementara menyingkirkan Romanov dan mengirim mereka ke Toboks, Siberia Pada bulan Agustus 1917, Romanov tiba di Toboks dengan kereta api dan bersama dengan para pelayan mereka berlindung di rumah mantan gubernur Bagaimanapun keluarga itu tidak dianiaya ya ketika mereka berada di Toboks Anak-anak tetap melanjutkan pendidikan mereka dengan ayahnya sebagai tutor mereka Alexandra meskipun kesehatannya memburuk, dia ini tetap menjalankan hobinya ya yaitu menjahit dan juga memainkan musik Ketika Bolshevik mengambil alih Rusia, keluarganya sekali lagi dipindahkan ke sebuah rumah di Yekaterinburg Meskipun berstatus sebagai tahanan, Anastasia dan saudara-saudaranya berusaha untuk hidup senormal mungkin Namun pengurungan mulai memakan korban Alexandra sakit ya selama berbulan-bulan dan keadaan Alexei pun tidak baik Anastasia sendiri sering merasa kesal ya karena dia merasa terjebak di dalam ruangan Pada suatu hari Anastasia ini kayak pengen buka jendela gitu di lantai atas untuk mendapatkan udara segar Namun seorang penjaga menembaki dia dan hampir aja kena Jadi keluarga ini tuh bener-bener dikurung gitu ya teman-teman Pada Oktober 1917, Rusia jatuh ke dalam perang saudara dengan skala penuh Para penculik Bolshevik Romanov, dikenal sebagai The Reds, telah bernegosiasi untuk pertukaran mereka dengan pihak anti-Bolshevik yaitu Putih Tetapi pembicaraan terhenti ketika orang kulit putih mencapai Yekaterinburg, keluarga kerajaan telah lenyap dan rumornya adalah bahwa mereka telah dibunuh Yakov Mikhailovich Yurovsky, seorang revolusioner Bolshevik, kemudian menulis sebuah catatan tentang kematian seluruh keluarga Romanov Dia mengatakan bahwa pada 17 Juli 1918, malam pembunuhan mereka dibangunkan dan diperintahkan untuk segera berpakaian Alexandra dan Nicholas diberitahu bahwa mereka akan dipindahkan ke rumah persembunyian di pagi hari Kalau-kalau tentara putih kembali untuk mereka Kedua orang tua dan kelima anaknya dibawa ke sebuah ruangan kecil di ruang bawah tanah rumah di Yekaterinburg Yurovsky dan pengawalnya masuk memberitahu Sar bahwa keluarga itu akan dieksekusi dan kemudian mulai menembak Nicholas dan Alexandra meninggal pertama kali dalam hujan peluru dan anggota keluarga serta pelayan lainnya terbunuh segera setelah itu Menurut Yurovsky, Anastasia meringkuk di dinding belakang bersama Maria Dia terluka dan menjerit, kemudian disayat hingga meninggal Pada tahun-tahun setelah eksekusi keluarga Romanov, teori konspirasi pun mulai bermunculan Mulai 1920, ada banyak wanita yang maju dan mengaku sebagai Grand Duchess Anastasia Salah satunya adalah Eugenia Smith menulis memoir sebagai Anastasia yang memuat deskripsi panjang lebar tentang bagaimana dia melarikan diri dari para penculiknya Yang lainnya, Nadezda Vasilieva muncul di Siberia dan dipenjarakan oleh otoritas Bolshevik dan dia meninggal di rumah sakit jiwa pada tahun 1971 Anna Anderson mungkin yang paling terkenal ya dari para penipu Dia mengklaim bahwa dia Anastasia telah terluka tapi selamat dan diselamatkan dari ruang bawah tanah oleh seorang penjaga yang bersimpati kepada keluarga kerajaan Dari 1938 hingga 1970, Anderson berjuang untuk mendapatkan pengakuan sebagai satu-satunya anak Nikolas yang masih hidup Namun, pengadilan di Jerman terus menerus menemukan bahwa Anderson belum memberikan bukti konkret bahwa dia adalah Anastasia Anderson pun meninggal pada tahun 1984 dan 10 tahun kemudian, sampel DNA menyimpulkan bahwa dia ini tidak ada hubungannya ya dengan keluarga Romanov Sebaliknya, DNA-nya mengatakan bahwa dia ini adalah seorang pekerja pabrik wanita yang hilang di Polandia Penipu lain yang mengaku sebagai Olga, Tatiana, Maria, dan Alexi juga maju selama bertahun-tahun Pada tahun 1991, sekumpulan mayat ditemukan di hutan di luar Yekaterinburg Dan DNA menunjukkan bahwa mereka adalah anggota keluarga Romanov Namun, ada dua mayat yang hilang nih teman-teman Yaitu miliknya Alexei dan juga salah satu saudara perempuannya Pada tahun 2007, seorang pembangun Rusia menemukan sisa-sisa yang terbakar di lokasi hutan yang sesuai dengan deskripsi yang diberikan oleh Yurovsky ketika dia merinci di mana mayat-mayat itu ditinggalkan Dan setahun kemudian, mayat itu diidentifikasi sebagai dua Romanov yang hilang meskipun pengujian tidak meyakinkan mayat mana yang merupakan Anastasia dan mana yang Maria Studi DNA telah mendapatkan kedua orang tua dan juga kelima anaknya Menyimpulkan bahwa mereka memang meninggal pada Juli 1918 Nah itu dia teman-teman sedikit cerita tentang Anastasia Romanov Maaf kalau misalnya terlalu singkat karena memang Anastasia meninggal di usia yang sangat muda Jadi belum terlalu banyak gitu kisah yang bisa disampaikan Walaupun ada banyak banget ya orang yang ngaku-ngaku sebagai Grand Duchess Anastasia Tapi ternyata semua itu nggak ada buktinya Karena setelah diuji dengan DNA, mereka tidak terhubung langsung dengan keluarga Romanov Kan bisa tuh di-check di tes DNA gitu ya apakah mereka ini berasal dari keturunan Romanov atau nggak Dan menurut aku juga ini bukanlah sebuah misteri lagi Karena sudah terbukti bahwa memang keluarga Romanov telah meninggal semuanya pada tahun 1918 itu Emang sangat disayangkan sekali Karena honestly Anastasia looks so cute Kalau dia gede pasti dia bakalan jadi prinses yang cantik banget Well itu dia yang bisa aku ceritakan tentang Grand Duchess Anastasia Thank you so much for watching this video Tapi kalau misalnya kalian punya informasi tambahan Boleh komen di bawah Atau ada informasi dari aku yang salah Kurang tepat, kurang lengkap Boleh juga untuk dikoreksi Thank you so much for watching I love you all so much And I'll see you in my next video Jangan lupa di subscribe And I'll see you in my next video And I'll see you in my next video And I'll see you in my next video